Terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama saya, Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Burhanuddin. Pak Bur, kita lanjutkan kembali perbincangan ya. Ada beberapa program humanis yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung tentunya bisa diceritakan kepada pemirsa program-program tersebut, Pak? Program utamanya yang sebenarnya menjadi penilaian masyarakat. Bahkan asosiasi Jaksa seluruh dunia itu menilai bahwa sistem restoratif jastis yang dilakukan oleh Kejaksaan adalah yang terbaik di dunia. Itu hasil dari penilaian asosiasi Jaksa seluruh dunia. Dan kita Alhamdulillah kita dapat melaksanakan itu. Dan ini menjadi jawaban kepada masyarakat bahwa hukum itu tidak tajam ke bawah. Kita lebih humanis lagi. Ini dimulai tahun 2020. Setahun setelah Pak Bur menjabat sebagai Jaksa Agung. Malah tidak sampai setahun, 8 bulan, karena bulan Juli. Berarti inisiatif tersebut ada setelah Pak Bur menjabat sebagai Jaksa Agung. Jadi gampangnya ini ada satu perkara yang harusnya masuk ke pengadilan. Kita diselesaikan dengan restoratif jastis. Dan ini sudah berjalan. Sudah berjalan sekitar hampir 4 ribuan yang sudah diselesaikan melalui restoratif jastis. Nah Pak, kemudian kalau menjawab kritik atau tantangan terkait independensi daripada lembaga penegak hukum sendiri. Jadi upaya apa yang diambil untuk memastikan integritas daripada sistem peradilan itu? Ya, kami memang di dalam undang-undangnya itu penuntutan yang merdeka. Tidak boleh ada intervensi dan kita tidak. Dan selama ini kita bersyukur tidak ada yang intervensi pada kami dalam hal penegakan hukum. Penggunaan dari, ini kan zaman digitalisasi ya Pak ya, penggunaan teknologi dan inovasi dalam hal digital itu apakah juga dimanfaatkan oleh Jaksa Agung? Jadi kalau nanti Mbak datanglah ke kami, misalnya nanya perkara ini sampai di mana, kita akan terjawab. Misalnya itu CMS. Di kami itu misalnya kejadian di Papua, ada laporan, itu sudah ada, masuk laporan. Jadi railcon. Real time ya Pak ya? Real time. Sejauh mana kemudian Pak Bur memastikan keberlanjutan penegakan hukum yang juga adil dan transparan ini dalam konteks pemilu? Februari 2024. Yang pasti gini Mbak. Ada hajatan besar nih Pak ya. Kejaksaan itu netral. Artinya tidak berpihak kemana-mana dan memang sesuai dengan undang-undang ASN. Kalau ASN itu harus netral. Kami tidak. Dan pasti kita berharap pemilu itu damai. Apakah ada strategi khusus begitu menjelang pemilu? Adakah perubahan yang dilakukan itu kejaksaan agung? Enggak, kami tidak melakukan apa-apa. Tapi kami akan mengingatkan kepada teman-teman, para Jaksa, pegawai kejaksaan, untuk netral. Kalau kelihatan belok kanan, belok kiri ya pasti akan kami tegur. Jadi kata netral ini menjadi sesuatu yang sangat penting menjelang pemilu ini ya Pak ya? Agar pemilu ini bersih damai gitu, dapat memilih pimpinan kita yang terbaik kan itu. Nah Pak Bur sudah menjabat sebagai Jaksa Agung sejak 2019. Nah strategi ke depannya lagi gimana nih Pak? Sekarang 2023-2024 di depan mata. Begini, ada program-program yang mungkin belum saya bisa laksanakan dalam tahun ini. Ya mudah-mudahan nanti pengganti saya bisa lebih menjabarkan lagi. Seperti apa nih Pak yang belum? Tentang talent aja. Paling-paling mudah talent. Kita belum tuntas soal talent. Dan sekarang ada yang memang talentnya misalnya di perkaranya pidana umum, terus dia ditempatkan di pidana khusus. Ini kan kurang pas. Kadang-kadang kita menempatkan, ingin menempatkan pegawai itu yang betul-betul sesuai dengan latar belakang, pendidikan, latar belakang keilmuannya yang sesuai dengan talentnya. Saya itu mengharapkan demikian. Sehingga tidak susah lagi kalau penanganan perkara. Karena hukumnya kan aturannya banyak gitu. Itu kita harus lebih spesial lagi. Oke, di masalah sumber daya Pak ya tadi ya. Di bidang lainnya Pak yang mungkin masih ingin dibenahi begitu ke depannya? Yang lain saya kira, kita sudah memulainya dari 2019, kita sudah memulai reformasi kami, kami benahi semua. Yang untuk tahu aja Pak, dari awal kepercayaan masyarakat itu nilainya 5 dulu. Sekarang sudah 8. Itu kami banyak perubahan-perubahan. Mulai dari SDM, rekuitment juga begitu. Jadi mulai kita ubah terus. Walaupun belum selesai. 10 tahun pun belum selesai kalau mau kejaksaan yang betul-betul bagus. Walaupun kita bersyukurlah sampai saat ini, masyarakat mulai percaya dengan kami. Baik, sebagai penutup nih Pak ya sebelum kita akhiri perbincangan ini, mungkin ada pesan yang Pak Bur bisa sampaikan kepada pemirsa, khususnya pada pelaku usaha yang menyaksikan kepastian hukum seperti apa yang bisa dijanjikan oleh kejaksaan agung, terutama menjelang pemilu ke depannya. Saya mengharapkan itu kerjasamanya aja. Antara, terutama untuk BUMN, kami kan bicaranya BUMN, karena kami khususnya adalah pengawasan untuk keuangan negara gitu. Jadi kerjasamanya sehingga kita dapat bersih-bersih lah. Saya mengharapkan nanti dengan BUMN, ayo kita sama-sama lagi bersih-bersih. Baik, terima kasih Pak Bur sekali lagi atas waktunya bersama kami di CNBC Indonesia. Pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Jaksa Agung Republik Indonesia, Pak Burhanuddin. Semoga berguna bagi Anda. Sampai jumpa.